Nah ini saya baru sampai teman-teman dan ternyata GPSnya tidak berbohong ya teman-teman Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-temanku senantiasa selalu diberikan kesehatan kemudahan tidak kekurangan apapun dan pastinya dilimpahkan banyak rezeki ya teman-teman amin ya rabbal alamin oke teman-teman kali ini saya akan hunting blibis lagi ya teman-teman tapi kali ini saya sendirian karena wakbulang ada kesibukan nah saya tidak hunting di danau blibis yang seperti biasanya tapi saya mencari tempat baru teman-teman karena di danau blibis itu jalan masuknya itu sudah di parit gajah teman-teman jadi kami susah masuknya di video yang sebelumnya itu kami lewat-lewat jalan-jalan tikus dan jalannya licin sekali teman-teman susah jadi saya coba mencari danau di sekitar ya di sekitar danau blibis sebetulnya tapi ini lebih dekat gitu lebih dekat ketimbang ke danau blibisnya dan saya mencari cuma dengan menggunakan GPS teman-teman jadi saya lihat di GPS saya lihat dulu danau blibisnya baru saya lihat di sekitarnya ternyata ada nah ini saya baru sampai teman-teman dan ternyata GPSnya tidak berbohong ya teman-teman ini saya sudah nyampe di danau nya teman-teman beda dengan di danau blibis yang disana nah karena letaknya itu ya kalau luas sih memang luas teman-teman tapi tidak banyak cabang teman-teman jadi sekarang saya sudah ada di depan danau nya teman-teman nah ini teman-teman dari tadi saya sepertinya mendengar suara blibis tapi belum tahu ada di mana nanti coba akan saya telusuri ya teman-teman ya nah kalau lihat danau nya dia banyak rawa ya teman-teman jadi pinggirannya itu banyak seperti comberan nah itu memang disukai para blibis ya teman-teman teman-teman jadi itu danau nya akhirnya saya sampai juga disini ya teman-teman ya oke tentunya jangan kemana-mana teman-teman saya akan mencoba berkeliling mudah-mudahan saya langsung menemukan blibisnya oke teman-teman tentunya jangan kemana-mana tonton terus tetap di jalur CPO oke teman-teman sepertinya di belakang ini itu ada blibis yang sedang mandi-mandi oke teman-teman mudah-mudahan betul dan dapat poin ya teman-teman ya soalnya pasasinya ini menurun teman-teman ketutupan ini rumput-rumput ini cuman suara air kemericik itu ada seperti yang ya seperti pada umumnya blibis waktu mandi-mandi gitu oke teman-teman ikuti terus teman-teman saya akan coba ya merayap lagi nih teman-teman oke lah teman-teman keburu terbang sip teman-teman ikuti terus teman-teman ternyata yang suara air tadi suara ikan teman-teman yo ampun teman-teman ikannya banyak kali teman-teman saya nggak tahu ya sini apa banyak orang casting ya tapi kenyataannya sini saya nggak ada nampak orang mancing casting dan kebetulan saya bawa pancing teman-teman sambil keliling sambil nyari blibisnya karena saya tengok ikannya banyak mana tahu ada gabus ya teman-teman ya jadi kita sambi mancing teman-teman casting ya teman-teman ya nanti kan bisa ketahuan tuh dimana ada blibisnya karena ini kan lumayan lumayan luas sih oke teman-teman kita sambil keliling sampe casting ya teman-teman ya ikuti terus lah teman-teman ya oke sip lah nah oke teman-teman tadi saya udah coba mancing ya teman-teman ya ternyata ikannya nggak ada entah nggak ada entah memang belum bersegi teman-teman nah diselah-selah saya tadi mancing ternyata burung blibisnya tuh terbang ke arah ujung danau sana teman-teman nah jadi saya akan coba kesana jumlahnya tadi yang terbang kurang lebih sekitar ya sepuluh sepuluhan ekor lah teman-teman ya jadi saya akan coba berkeliling teman-teman nah oke lah saya akan coba menuju kemana blibis itu turun oke tonton terus sip teman-teman blibisnya udah di tengah-tengah sana teman-teman jauh teman-teman cuma satu ekor yang dua tadi terbang ke arah kanan tengok teman-teman ikannya teman-teman ikannya banyak sekali teman-teman ini kalau di jalan ini itu teman-teman blibisnya terbang dia ke arah sana kalau dari sini mutarnya jauh cuma lebih jauh di denu blibis teman-teman kemana lagi dia itu balik lagi ke danau blibis dia apa ya siap kali turun 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 penangkat teman-teman ke pinggir dia ke pinggir dia teman-teman malah berondok ke pinggir yang lain mana ya biar tenang dulu bismillahirrahmanirrahim udah kena loh teman-teman yang satu tadi udah kena teman-teman tapi gak telak soalnya pandangan kabur teman-teman banyak rumput-rumput berarti harus nyanggung disini nih teman-teman soalnya burungnya ternyata kayaknya banyak disini nih turunnya disini nih itu yang terakhir tadi terbangnya udah gak bisa kuat dia cuma dia masih terbang itu dia kesana teman-teman saya nunggu disini aja mana tau nanti ada yang baru terbang kesini lagi oke lah sip ikuti terus teman-teman ya belum ada poin teman-teman udah jam berapa ini perjalanan jauh jalannya melewati lembah bukit itu ninja otori ya teman-teman ya oke lah lanjut sip oke teman-teman saya udah nyanggung sekitar satu jam ya teman-teman ya disini dan karena waktupun sudah sore teman-teman jadi ya hari ini saya jung teman-teman ya dua kali ada kesempatan oke teman-teman mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman ya dan disini juga saya masih mempelajari sih gimana letak-letak belibis tersebut ternyata dia lebih suka di ujung danau ini teman-teman yang sema-sema seperti ini ya jadi dia gak suka di tengah-tengah danau jadi dia asal terbang dari danau belibis kesini tapi dia langsung ke pinggir-pinggir sini oke lah teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat seandainya ada kesalahan di video ini pastinya saya mohon maaf ya teman-teman ya oke saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras dari Riau selamat menikmati